Gara-gara putin warga AS menderita karena harga bensin kian mahal. Kebijakan embargo yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap Rusia tampaknya tak hanya berdampak negatif terhadap kehidupan warga Rusia. Namun juga beribas kepada warga di Negeri Paman Sam sendiri. AS sudah memutuskan untuk berhenti mengimpor minyak dari Rusia sebagai upaya untuk mendekat ekonomi negara itu. Untuk mensubstitusi minyak dari Rusia, AS juga berencana melakukan kesepakatan impor minyak baru dengan Arab Saudi, Venezuela, dan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku tak ambil pusing. Ia bilang negaranya akan mulai menyesuaikan diri dengan situasi buruk saat ini. Bahkan ia malas membalas AS dan sekutunya dengan melarang ekspor berbagai macam produk-produk strategis ke negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Terlebih selain minyak, Rusia juga punya kartu AS lainnya, gas alam. Rusia sebelumnya sudah memperingatkan AS dan sekutu bahwa harga minyak bisa tembus lebih dari 300 dolar AS. Per barel menindiklanjuti kemungkinan penutupan pipa gas utama Rusia-Jerman. Harga minyak melonjak di AS dikutip dari CNN. Para pemilik kendaraan di Amerika Serikat mengeluh kini harus membayar bensin lebih mahal dari sebelumnya. Harga untuk 1 galon bensin melonjak hingga 4,17 dolar AS atau Rp59.580. 1 galon bensin di Amerika Serikat setara dengan 3,78 liter. Harga bensin ini memenjakan rekor tertinggi saat 1 galon bensin dibanderol 4,11 dolar AS. Saat Rusia mulai menyerbu Ukraina, harga minyak maupun gas sudah naik sangat signifikan. Dalam waktu yang relatif kilat, harga minyak di AS juga diperparah. Dengan rusaknya, berapa hilang usai diterjang pada Ekatrina. Kepala Analis Energi Global Tom Glowza mengungkapkan harga bensin dan gas di AS dipastikan akan terus mengalami lonjakan. Dalam 2 pekan terakhir, harga bensin naik sekitar Rp55, lalu kembali naik Rp63 per galonnya. Saya pikir akan mencapai 4,50 dolar AS. Harga bensin per galon resiko yang harus diantisipasi adalah seberapa buruk dan seberapa lama ini akan berlangsung. Bahkan mungkin harga bensin bisa mencapai 5 dolar AS per galonnya, kata Glowza. Sebagai mana diketahui, meski minyak impor asal Rusia relatif sedikit, yakni hanya 2% dari total impor BBM AS, namun Rusia adalah salah satu produsen besar minyak global. Dengan kata lain, Rusia bisa menjeret harga minyak dunia ikut naik. Dampaknya pun bisa merembet ke banyak negara. Belum lagi, Rusia juga masuk gas alam sangat besar ke Eropa yang tentunya juga bakal berpengaruh ke harga minyak. Sehingga, tanpa kebijakan embargo BBM, sekalipun dengan keputusan Putin menyerang Ukraina, sudah membuat harga minyak di AS merogen karena mengikuti harga minyak global. Menurut Glowza, jika AS dan sekutunya semakin menekan Rusia dengan sanksi ekonomi, Putin bisa saja semakin nekat untuk menghentikan pengiriman minyak dan gasnya ke Eropa sebagai bantuk pembalasan. Jika ini terjadi, kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar fosil bakal bertahan lebih lama. Jelas Glowza. Untuk mengantisipasi balasan dari Putin, Amerika Serikat sudah ancang-ancang mencari negara produsen minyak lainnya. Negara yang diincar adalah Iran, Arab, Saudi, dan Venezuela. Masalahnya dengan Iran dan Venezuela, Amerika Serikat selama ini memiliki hubungan kurang akur. AS telah lama memiliki hubungan yang rumit dengan kedua negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara tersebut telah dituduh melakukan segala hal, mulai dari kecurangan pemilu hingga kekejaman hak asasi manusia. Khusus Iran, AS juga menuding negara itu mengembangkan senjata nuklir. Sementara dengan Arab Saudi, meski berstatus sebagai sekutu lama, Presiden Joe Biden sempat menyebut Arab Saudi sebagai paria. Karena perannya dalam pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khasabi. Bahkan Biden sempat merilis laporan intelijen Amerika Serikat yang mencurigai keterlibatan putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman. Melansir asosiatif, harga-harga barang konsumen melonjak 8,6% bulan lalu dari 12 bulan sebelumnya. Atau lebih tinggi dari lonjakan tahun ke tahun, bulan April sebesar 8,3%. Seperti laporan Departemen Tenaga Kerja hari Jumat 10 Juni, harga barang konsumen melonjak 1% dari April hingga Mei, naik 0,3%. Harga BPM yang jauh lebih tinggi menjadi penyebab sebagian besar kenaikan harga barang konsumen itu. Inflasi tinggi di AS memberikan tekanan berat pada tingkat keluarga, memaksa mereka membayar lebih banyak untuk makanan, BM, dan sewa tempat tinggal. Ini berakibat berkurangnya kemampuan mereka untuk membeli barang-barang pilihan, dari pangkal serambut hingga elektronik, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok masyarakat hispanik dan kulit hitam khususnya. Saat ini makin kepayahan karena sebagian besar pendapatan habis dikonsumsi untuk kebutuhan dasar keluarga. Meski demikian, para ekonom memperkirakan inflasi akan menurun tahun ini walau tidak terlalu banyak. Inflasi yang tinggi juga memaksa Bank Sentral, Federal Reserve atau The Fed, bersiap meluncurkan rangkaian kenaikan suku bunga tercepat dalam tiga dekade. Dengan menaikkan biaya pinjaman secara agresif, The Fed berharap menurunkan pengeluaran dan pertumbuhan secukupnya untuk mengekalkan inflasi untuk menghindari resesi. Bagi Bank Sentral, ini akan menjadi tindakan penyeimbangan yang sulit, Survee menunjukkan. Orang Amerika melihat inflasi yang tinggi sebagai masalah utama negara dan paling tidak setuju dengan penanganan ekonomi oleh Presiden AS Joe Biden. Harga BPM jenis premium atau bensin di Inggris mencapai 33.400 per liter, imbas dari mangembargo minyak Rusia. Rusia malah mendapat untung banyak dari sanksi ekonomi dan embargo minyak yang dijatuhkan oleh negara-negara barat. Kini Amerika Serikat dan Inggris merasakan dampaknya akibat ulahnya sendiri. Sementara pasukan minyak dan gas di Eropa masih sangat tergantung dengan Rusia, tak pikir panjang menjatuhkan sanksi, kini rakyat Amerika Serikat dan Inggris harus menanggung dengan membeli bahan bakar minyak dengan harga yang sangat mahal. Presiden Rusia Vladimir Putin rupanya sudah memperhitungkan hal itu. Presiden Joe Biden telah menjelaskan bahwa kita perlu berhasil mencapai tujuan ini secara paralel, menjauh dari fosil Rusia tambahnya. Hostain juga mengakui bahwa pendapatan Rusia dari penjualan hidrokarbon meningkat dibandingkan periode sebelumnya, dimulai operasi khusus di Ukraina akibat kenaikan harga minyak dan gas dunia. Setelah dimulainya operasi militer khusus untuk denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina Barat, meningkatkan tekanan sanksi terhadap Moskow. Langkah-langkah pembatasan terutama mempengaruhi sektor perbankan dan produk-produk teknologi tinggi. Banyak mereka telah mengumumkan penarikan mereka dari Rusia. Moskow menyebut langkah-langkah seperti itu sebagai perang ekonomi dan menyatakan siap untuk skenario seperti itu. Bank Sentral mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan situasi di pasar valutasi berkat rubel yang telah menguat secara signifikan terhadap dolar dan euro, menembus level tertinggi lima tahun. Rusia juga mentransfer pembayaran untuk pasukan gas ke negara-negara yang tidak bersahabat ke dalam rubel. Langkah lain untuk memerangi dampak sanksi Barat adalah rencana yang disiapkan oleh pemerintah yang mencakup sekitar 100 inisiatif. Jumlah pendanaan akan menjadi sekitar 1 triliun rubel. Pada saat yang sama di Barat, pembatasan memicu rekor kenaikan harga ban bakar dan makanan. Presiden Vladimir Putin telah menekankan bahwa kebijakan menahan dan melemahkan Rusia adalah strategi jangka panjang bagi Barat. Dan sanksi telah memberikan pukulan serius bagi seluruh ekonomi global. Menurutnya, tujuan utama Amerika Serikat dan Eropa adalah untuk memperburuk kehidupan jutaan orang. Amerika Serikat mengakui kenaikan harga pangan dan ban bakar dipicu sanksi ang mereka jatuhkan kepada Rusia. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengakui bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia sehubungan dengan peristiwa. Di Ukraina memicu kenaikan harga pangan dan ban bakar di Amerika Serikat. Sanksi kami terhadap Rusia benar-benar berdampak pada biaya makanan dan bahan bakar, kata Yellen dalam diskusi yang diselenggarakan oleh New York Times yang diberitakan Riano Visti. Kepala Departemen Keuangan AS menyatakan keyakinannya bahwa penurunan harga ban bakar yang signifikan di Amerika Serikat dalam jangka pendek seharusnya tidak diharapkan. Yellen juga mengakui bahwa dengan melihat peristiwa yang terjadi di geopolitik dunia, pertumbuhan ekonomi AS akan melambat. Tetapi tidak perlu takut akan resesi ekonomi. Saya tidak berpikir kita berada dalam resesi, kata seorang pejabat senior pemerintah AS. Presiden Amerika Serikat Jubidin dalam pidatonya sehari sebelumnya menyebut rekor inflasi sebagai kutukan bagi negara. West Ham telah berulang kali menekan bahwa itu berada pada tingkat yang tidak dapat diterima dan mengaitkan pertumbuhannya dengan konsekuensi krisis Ukraina, sambil menepis tuduhan pemampan inflasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!